Gubernur Aceh Nova Iryansyah membuka musyawarah wilayah Muswil II, Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa atau SABMA Pemuda Pancasila Aceh, Rabu 20 Januari 2021, di Anjong Monmata, Pendopo Gubernur Aceh. Dalam sambutannya, Gubernur Nova berpesan agar para pemuda dapat berperan dalam pembangunan Aceh. Dukungan para pemuda, kata Gubernur, akan sangat dibutuhkan mengingat tantangan pembangunan Aceh yang begitu kompleks, mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan berbagai persoalan lainnya. Pemerintah Aceh, kata Gubernur, akan mendukung semangat kaum muda dalam kiprahnya di berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat. Untuk itu, sehubungan dengan pelaksanaan Muswil SABMA Pemuda Pancasila Aceh, Gubernur Nova secara khusus berharap agar para anggota organisasi itu dapat terus mengembangkan jiwa wira usahanya melalui berbagai program dan kegiatan. Pemerintah Aceh, kata Gubernur, akan senantiasa mendukung para pemuda dalam mengembangkan usaha mereka. Pada kesempatan itu, Gubernur Nova juga berpesan kepada para pemuda untuk terus waspada di tengah penyebaran COVID-19. Para anggota SABMA Pemuda Pancasila Aceh diminta terlibat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para pemuda untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Bapak-Ibu sekalian, saya mengapresiasi bahwa pemuda Pancasila, SABMA Pemuda Pancasila, dan semua organisasi yang berafiliasi dengan pemuda Pancasila menunjukkan cara-cara kaderisasi yang sangat baik. Kita sudah sering kehilangan tokoh. Kita kadang-kadang lupa harus menyiapkan para pengganti tokoh-tokoh yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggalkan kancah pembangunan. Kita sering melupakan bagaimana cara menggantikan tokoh-tokoh itu. Oleh karena, saya selalu gunur, bersama pemerintah Aceh, salah satunya mengapresiasi pemuda Pancasila dan seluruh organisasi yang berafiliasi ke pemuda Pancasila atas program-program kaderisasinya. dan secara kasat mata terlihat memang kaderisasinya sangat berhasil.